Para kader partai PDI Perjuangan Banjar dituntut memberikan manfaat bagi masyarakat atau lingkungan tempat tinggal. Dalam berpolitik tidak sebatas ragam tanpa peduli terhadap masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Banjar saat menggelar pelatihan kader parpol. Guna memberikan pemahaman dalam berpolitik, DPC PDI Perjuangan Kota Banjar menggelar pendidikan kader peratama. Puluhan kader partai berlambang kepala banteng moncong putih ini dibekali ilmu berpolitik serta apa yang harus dikerjakan sebagai kader parpol. Pendidikan digelar selama tiga hari di areal gelora Banjar Patroman Langansari, Kota Banjar. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Banjar Nana Suriana mengatakan, para kader partai PDI Perjuangan dituntut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat atau lingkungannya. Dalam berpolitik tidak sebatas ragam tanpa peduli terhadap masyarakat. Kader dituntut memberikan manfaat untuk masyarakat? Semua kader dituntut. Buat apa kita berpartai hanya memakai seragam tanpa peduli kepada lingkungan, tanpa peduli kepada masyarakat. Nah bagaimana itu kemudian kita beri ilmu atau kita beri pemahaman bahwa esensinya berpolitik itu adalah mensejahterakan masyarakat dengan kemampuan yang kita miliki. Nah untuk sampai ke arah tersebut perlu pelatihan-pelatihan, perlu pendidikan yang diberikan oleh senior-senior atau oleh tingkatan yang lebih tinggi sehingga apa yang kita harapkan itu bisa terrealisasi. Nana berharap para peserta yang telah mengikuti pendidikan dapat menjadi kader yang militan, memahami ideologi Pancasila dan berkontribusi positif di lingkungan. Dari Kota Banjar, Sekirman Radar TV melaporkan.